Intro Dan gak bisa kita sepenuhnya menjadi seorang muslim Tidak bisa Kalau belum sepenuhnya kita menjadi orang yang mendamaikan Minimal diri kita sendiri dengan lingkungan yang ada di sekitar kita Tadi bercanda sama Ustadz Deden Kita kan kemarin sudah takbir, takbir, takbir Ini kapan salamnya? Ya, mungkin sholatnya panjang banget ini Dari kemarin takbir, terus kapan? Nah sholat kita dikatakan sudah selesai kalau salam Setelah sholat ngapain kira-kira? Waqimus sholata wa tuzaka Ini priorinya apa sekarang? Ayo kita bangun bangsa ini Bahkan saran saya Jangan sampai anda itu dalam berekonomi Targetnya cuma menjadi pelaku wajib zakat Jangan Adalah Imam Al-Leith Al-Leith ini Dikabarkan penghasilannya Sampai 20 ribu dinar Untuk kurs saat itu Kalau di Indonesia kan dengan kurs sekarang Berapa 1 dolar? Hah? 10 ribu ya? Hah? Dikabarkan oleh anaknya Abdul Malik Eh, oleh cucunya Abdul Malik Abdul Malik cerita Ayahku Pernah bercerita tentang kakekku Al-Leith Dia orang kaya Yang menyumbangkan hartanya itu secara strategis Kepada ulama Kepada amir Dan kepada lembaga-lembaga strategis Tapi demi Allah Seumur hidup kakekku yang kaya raya Tidak pernah menjadi pelaku wajib zakat Kenapa ya? Kira-kira Karena hartanya tidak pernah sampai Nisohab Dan tidak pernah sampai Hawul Itu orang hebat banget Dan Nabi saya yakin Tidak pernah bayar zakat itu Ya Siapa pernah dengar Nabi bayar zakat? Tidak akan Karenanya Hartanya sudah diinfakkan Sudah diwakafkan Bahkan dijihad hartakan Sebelum sampai Nisohab Jadi sebetulnya Kalau mau kelas tinggi Kedepan umat Islam Indonesia Mau cepat maju Setelah sholat Kemudian salam Jangan menjadi sebatas pelaku wajib Zakat tadi Ustadz Bubi Ini di dompet do'afa Ya kadang-kadang kan peran kita Bagaimana memperdayakan Masyarakat lemah Agar menjadi pelaku wajib Dari mustahik menjadi Tapi kalau mengikuti Imam Al-Leith Barangkali kita akan mengatakan Kalau begitu tidak bagus ya menjadi Muzaki Harusnya semua sudah kita selesaikan Dan saya kira umumnya orang-orang disini Seperti itu insya Allah Dan semua yang hadir disini Insya Allah akan dimampukan oleh Allah Untuk kesana Hari ini menjadi istimewa bagi saya Khususnya Karena Selain Memang 9-11 Ini hari yang sangat Menyakitkan Ketika Islam dituduh sebagai agama Kekerasan ya 9-11 tahun 2001 17 tahun yang lalu 17 tahun yang lalu Tapi untunglah saat itu Saya sudah diberitahukan Saat masih kuliah di Madinah Tingkat 2 Oleh seorang guru besar politik Mantan penasehat Anwar Sadat Pada saat itu yang suaka politik di Mekah Saat masih kuliah Wahai pemuda Islam Kamu bersiap-siap Pasca keruntuhan Uni Soviet Kalian akan dipaksa Ditarik kering oleh Amerika Siap atau tidak siap Suka atau tidak suka Sebab mereka hanya bisa bersatu Jika ada common enemy Dan common enemy mereka Yang paling mereka takutkan adalah Islam Saat itu karena masih jomblo dan cupu-cupu Jomblo sakina lah pada saat itu Jomblo sakina Terima kasih telah menonton!